Dampak naiknya sejumlah harga barang akibat nilai tukar rupiah melemah mulai dirasakan pelaku usaha sejak beberapa bulan terakhir Untuk mengimbangi naiknya harga bahan baku beberapa pelaku usaha di Tabalong terpaksa menaikkan harga dagangan mereka Seperti Lita, salah seorang penjual roti di kota Tanjung mengaku terpaksa menaikkan harga roti yang diproduksinya untuk menghindari kerugian Jika dulu satu loyang roti, ia biasa jual seharga Rp55.000 saat ini dijualnya seharga Rp60.000 Senada dengan Lita, salah satu toko kue di Tabalong juga menaikkan harga jual kue kepada pelanggan Pasalnya dalam sebulan ini produsen kue telah menaikkan harga jualnya Menurut Rabiatul, dulu harga jual kepada konsumen seharga Rp1.800 per cup kecil Namun sebulan terakhir, kini naik menjadi Rp2.000 Rabiatul menambahkan, meskipun banyak masyarakat yang mempertanyakan kenaikan harga kue Namun dirinya memberikan pemahaman kepada pelanggan bahwa naiknya harga kue disebabkan bahan baku pembuatan kue di pasaran naik Sherly Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan